Intro Shalom, salam namen sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Seiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tukang Mbun Sabda Selasa 22 Maret 2022 Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita, Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan Buat Saudara dan Saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh Saudara dan Saudariku Seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari Nubuat Daniel, bab 3, ayat 25, dilanjutkan ayat 34-43 Bacaan Injil, diambil dari Injil suci menurut Mateus, bab 18, ayat 21-35 Saudara dan Saudariku Saudara dan Saudariku hari ini saya ajak Anda merenungkan tema Ampunilah maka kamu akan diampuni Milikilah belas kasih dan kerendahan hati Saudara dan Saudariku Saudara dan Saudariku hari sebelum kita merenungkan firman Tuhan Dan mendengarkannya Kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kulus Amin Injil suci menurut Mateus, bab 18, ayat 21-35 Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya Bukan Aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali Sebab hal kerajaan surga Seupama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang Sepuluh ribu talenta Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya Raja itu memerintahkan Supaya ia dijual peserta anak istrinya Dan segala miliknya Untuk membayar hutangnya Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya Sabarlah dahulu Segala hutangku akan kulunaskan Lalu tergeraklah hati raja itu Oleh belas kasihan akan hamba itu Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya Tetapi ketika hamba itu keluar Ia bertemu dengan seorang hamba lain Yang berhutang seratus binar kepadanya Ia menangkap dan mencekip kawannya itu Katanya Bayar hutangku Maka sujudlah kawannya itu dan mengohon kepadanya Sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara Sampai dilunaskan segala hutang itu Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi Dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat Seluruh hutangmu telah kau kuhapuskan Karena engkau memohonnya kepadaku Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu Seperti aku telah mengasihi engkau Maka marah lakuannya itu dan menyerahkan dia kepada al-bojo-al-bojo Sampai ia melunaskan seluruh hutangnya Demikianlah Bapakku yang disuruhkan Akan berbuat terhadap kamu Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara-mu Dengan segenap hati Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sedara dan sedari ku terkasih dalam Kristus Siapa yang tidak punya hutang yang harus dibayar Saya kira dalam kehidupan kita Kita pernah mempunyai hutang Dan siapakah yang tidak bersyukur Ketika orang membebaskan hutang-hutang Pasti ada syukur yang begitu besar Terima kasih Karena hutang dibebaskan Tetapi pertanyaannya Bisakah kita benar-benar mengharapkan belas kasihan dan pengampunan Ketika kita berhutang banyak pada seseorang Berhutang banyak saya tekankan disini Ketika orang-orang Israel berdosa dan memberhutang melawan Tuhan Tuhan membiarkan mereka sendiri Sampai mereka bertobat dan berseru kepadanya untuk belas kasihan Kitab Daniel dalam perjanjian lama Menceritakan kisah Daniel dan tiga teman mudanya Anaknya Israel dan Asaria Yang dikirim ke pengasingan dari Jerusalem ke Babel Ketika Raja Babel melemparkan ketiga teman Kedalam perapian yang menyala-nyala Mereka berseru kepada Tuhan Agar tidak hanya berbelas kasihan pada diri mereka sendiri Tetapi juga mengasihani seluruh rakyatnya Dikatakan dalam Daniel 3 ayat 19 sampai 43 Dalam satu ayat disana dikatakan Jangan mempermalukan kami Tetapi perlakukan kami Dengan kesabaran dan kemurahanmu yang bergempah Sedangkan sedariku Nabi Yeremia juga dalam kitab ratapan Baik 3 ayat 22 sampai 23 Katakan Mengingatkan kita Rahmat Allah tidak habis-habisnya Selalu baru setiap pagi Tuhan memberikan rahmat kepada orang yang rendah hati Dan dia menunjukkan belas kasihan Kepada mereka yang berpaling kepadanya Untuk kesembuhan dan pengampunan Itulah Allah kita Allah yang mau didekati Agar kita bisa merasakan belas kasihan Dan pengampunannya Sedara dan sedariku yang terkasih dalam Kristus Rahmat Tuhan terhadap kita masing-masing Menunjukkan kepada kita Bagaimana Tuhan juga Ingin kita masing-masing Berbelas kasihan terhadap satu sama lain Ketika Petrus dalam Injian Mengajukan pertanyaan tentang pengampunan Dan menunjukkan belas kasihan kepada sesama Dia secara khas menawarkan jawaban Yang dia pikir sudah bagus Jawaban yang membuat Yesus senang Mengapa tidak memaafkan sesamamu tujuh kali Dia tawarkan jawaban tujuh kali kepada Yesus Dalam hal pengampunan Tapi bagi Yesus Seseorang harus mengampuni tujuh puluh kali tujuh kali Dengan itu Yesus mau menjelaskan bahwa Tidak ada batasan yang dapat diperhitungkan Untuk belas kasihan dan pengampunan Dan dia menjelaskan lebih lanjut Dengan sebuah perumpamaan tentang Dua jenis hutang yang sangat berbeda Orang pertama berhutang sejumlah besar uang Mungkin ratusan juta dalam mata uang kita saat ini Kepada raja Pada zaman Yesus Jumlah ini lebih besar dari total pendapatan sebuah provinsi Bayangkan betapa besarnya Bahkan dikatakan lebih dari biaya tembusan seorang raja Luar biasa besarnya Orang yang diampuni hutang yang demikian besar Tidak dapat membuatnya juga untuk memaafkan sesamanya Yang berhutang sangat-sangat kecil kepada dia Satu hal yang aneh sebenarnya Makanya tidak heran Bahwa dia kemudian dilaporkan kepada tuanya kepada rajanya Dan kemudian rajanya melemparkan dia ke Algojo-Algojo Sampai dia mengunaskan hutangnya Dia dihukum Karena dia tidak bisa mengampuni Padahal dia sudah diampuni Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Rasul Paulus mengatakan kepada kita dalam Suratnya kepada jemaah di Roma bab 6 ayat 23 Upah dosa adalah maut Tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah Adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Tidak mungkin kita dapat membayar kembali hutang kita kepada Tuhan Karena dosa dan pelanggaran kita Hanya belas kasihan dan pengampunannya Yang dapat membebaskan kita dari hutang seperti itu Tidak ada pelanggaran yang dapat dilakukan sesama kita terhadap kita Yang dapat dibandingkan dengan hutang kita kepada Tuhan Jika Tuhan telah mengampuni masing-masing dari kita Hutang kita sendiri yang sangat besar Kita juga harus mengampuni orang lain Hutang mereka kepada kita Sedara dan saudariku terkasih dalam Kristus Melalui pengorbanan Penembusan Yesus untuk dosa-dosa kita di kayu salib Kita telah diampuni dari hutang kita yang tak terhitung Hutang dosa yang membuat putra Allah Tuhan kita Yesus Kristus Menembus kita dengan darahnya yang mulia Yesus membayar harga untuk kita Dan memenangkan bagi kita pengampungan dan kebebasan Kebebasan dari dosa Allah dalam belas kasihannya Menawarkan kepada kita rahmat dan bantuan roh kudusnya Sehingga kita dapat mengasihi Sebagaimana ia mengasihi Mengampuni Sebagaimana ia mengampuni Dan memperlakukan orang lain Dengan belas kasih dan kebaikan yang sama Seperti yang telah ia tunjukkan kepada kita Saudara dan saudariku yang terkasih Allah telah berdamai dengan kita Sudahkah kita berdamai dengan Allah Dengan Tuhan Jika kita percaya dan menerima cinta dan pengampunan Tuhan untuk kita Maka kita juga harus memilih untuk berbelas kasih Kepada mereka yang berhutan kepada kita Kepada musuh-musuh kita Apakah kita siap untuk itu? Siap untuk mengampuni dan berdamai dengan sesama kita Sebagaimana Allah telah berdamai dengan kita Mari kita hidup dalam semangat pengampuni Yang didasarkan pada semangat Terima kasih dan kerendahan hati Amin Mari kita berdoa Dari Tuhan 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 Tuhan